Cara menajamkan pemikiran kritis Pada zaman sekarang ini, mudah sekali menerima berbagai informasi hanya dengan gadget kita. Ingin mencari berita? Cukup buka koran online. Mencari tempat makan enak? Tinggal lihat di TikTok. Ingin melihat mana calon presiden yang lebih baik? Tinggal tanya Google. Ingin kepoin pacar atau mantan? Namun, tahukah kalian bahwa tidak semua informasi yang kita terima dari internet itu adalah akurat dan bahkan seringkali salah atau oaks? Makanya, kita harus mempunyai pemikiran yang kritis dalam memilah-milah informasi yang beredar ini. Bagaimana caranya? Welcome to Creators Mind. Berpikir kritis Berpikir kritis. Mungkin banyak dari kita yang mengira untuk dapat berpikir kritis, kita harus memiliki wawasan yang luas atau pintar seperti saya. Padahal faktanya, berpikir kritis itu bukan hanya tentang kemampuan intelektual saja, melainkan bagaimana kita memilih untuk mengelola informasi yang diterima dalam otak. Sangatlah penting untuk berpikir kritis di masa digital ini, di mana informasi dapat tersebar dengan mudah ke seluruh individu tanpa memerlukan validasi terlebih dahulu. Ditambah lagi dengan pemilihan presiden sebentar lagi, pasti akan lebih banyak lagi berita atau informasi yang belum tentu benar atau hoax. Berikut 3 cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemikiran kritis kita. Yang pertama, waspadai bias konfirmasi. Semua individu pasti menikmati dopamine saat merasa bahwa diri kita itu benar. Manusia cenderung akan menerima informasi yang hanya sesuai dengan apa yang diketahui diri mereka dan menolak informasi yang bertentangan. Dan yang lebih menariknya lagi, hal ini sering terjadi di alam bawah sadar. Jadi ketika menerima informasi, jangan terburu-buru untuk menolak atau menerimanya dan cobalah untuk melihat secara netral. Kedua adalah menaruh diri kita pada sisi yang berlawanan. Berhentilah untuk berpikir bahwa kita selalu benar dan orang lain yang berbeda itu salah. Buka kemungkinan untuk pemikiran lain. Coba ubah sudut pandang kita ke sisi orang lain tersebut. Kenali bagaimana pemikiran yang bertentangan dengan kita tersebut dapat muncul. Apa dasarnya? Dengan melatih tindakan ini, kita seringkali akan terkejut dengan apa yang ditemukan pada hasilnya. Jangan-jangan statement orang lain lebih mendasar dan masuk akal. Dan inilah yang juga membuat kita masuk ke cara yang selanjutnya, yang ketiga. Yaitu periksa kembali semua informasi yang kita terima. Menurut ilmuwan, untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima itu valid atau tidak, kita bisa melihat metode ilmiah seperti apa yang digunakan atau data mana yang mereka presentasikan ketika membagikan informasi tersebut. Jangan pernah mau menerima informasi yang didapatkan dari hasil penilaian subjektif atau data yang tidak jelas asalnya. Karena hal ini sama saja dengan mempercayai gosip dari ibu-ibu di pasar. Melatih diri untuk berpikir kritis mungkin tidak seasik menyudutkan orang lain atau merasa paling benar. Namun, berpikir kritis dapat membuat kita lebih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak mudah dibodohi oleh informasi yang ada. Kedepannya pun memiliki pemikiran kritis dapat meningkatkan pengetahuan yang objektif, bukan subjektif. Yang akan membuat kita menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat berpikir kritis. Terima kasih telah menonton!